Terlilit hutang online, seorang mahasiswi salah satu universitas di Karawang, Jawa Barat, merekayasa penculikan terhadap dirinya sendiri dengan tebusan sebesar 60 juta rupiah. Wanita berinisial SAD ini juga meminta keluarganya tak menghubungi polisi. Agar semakin meyakinkan, SAD juga membuat rekaman video dirinya tengah disekap penculik. Keluarganya yang tak mengetahui bahwa ini hanyalah akal-akalan SAD, tetap membuat laporan ke Polsek Karawang. Tak perlu waktu lama, petugas berhasil menemukan lokasi SAD di kawasan Teluk Jambetimur. Polisi pun membongkar bahwa penculikan SAD hanyalah rekayasa belaka agar bisa mendapatkan uang untuk membayar hutang. SAD kemudian diminta untuk membuat video permintaan maaf kepada keluarganya dan warga Karawang.